Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam Indonesia bebas dari segala penyakit amin Yorobala amin Baiklah teman-teman ini kita akan memberikan sedikit edukasi ya cara perebusan herbal akar bajakah ini herbal akar bajakah yang sudah kita bungkus sesuai dosis teman-teman ya kalau dahulu mungkin kita buat bulat-bulat teman-teman ya kemudian kita bungkus di satu kiloan kebanyakan pasien kita tuh bingung bagaimana dosisnya cara ininya gimana bingung bang jadi hari ini kita atas petunjuk pasien juga kita buat per dosis teman-teman nah jadi satu bungkus ini dosisnya lebih kurang antara 40-50 gram teman-teman ya nanti setelah sampai di tangan ibu bapak yang sudah memesan bajakah ini nanti sampai di rumah nanti ini ini dibilas dulu dengan air setelah dibilas kemudian rebus dengan panci yang stainless ya atau dengan gerak apa yang dari tanah liat itu semakin bagus kau dapat dengan panci yang stainless Kenapa dengan panci yang stainless karena dia ini nanti akan dipanaskan sampai 20 menit dengan api besar teman-teman jadi kalau dengan api besar kalau pakai aluminium itu nanti menuai dia teman-teman ya jadi bagus dengan yang stainless atau dengan yang kayak dari gerabah itu teman-teman ya yang dari tanah liat itu semakin bagus nanti setelah teman-teman bilas dengan air ini nanti dosisnya ini bisa teman-teman masukkan dua gelas air direbus lebih kurang sampai 20 menitan nanti dia akan apa namanya sampai dia bergelombang airnya teman-teman ya sampai mendidih lagi tuh kan Nah jadi nanti setelah mendidih nanti akan keluar zatnya seperti warna teh teman-teman ya yang terbaiknya itu bagus teman-teman tutup atau ditutup biar zatnya enggak menguap teman-teman ya tapi sebenarnya enggak ditutup juga enggak papa tapi terbaiknya kita sering menutupnya teman-teman ya apalagi kalau herbal daun-daunan itu harus ditutup karena zatnya nanti bisa menuai teman-teman nah jadi nanti setelah direbus sampai dua 20 menit itu teman-teman ya Nah ditutup nanti sisakan sekitar satu gelas kalau teman-teman rasa memang kelezatnya sudah keluar nanti sisakan jadi satu gelas kemudian teman-teman dinginkan setelah dingin baru diminum Nah setelah diminum setelah minum air belakar bajakhani ya tentu nanti ada doanya sebelum minum teman-teman nanti ini langsung minum air putih teman-teman ya agar sisa-sisa yang dikerongkongan tidak membuat peradangan teman-teman jadi ada juga pasien yang setelah minum ini dia enggak minum jadi terjadi peradangan di tenggorokannya karena masih ada sisa-sisa herbal akar bajakhani yang ini jadi kita memang sering-sering lah tuh pasien sering minum air putih teman-teman ya untuk detoknya Nah biasanya herbal akar bajakhani detok yang pertamanya itu teman-teman ya eh pasien itu akan dibersihkan ususnya jadi herbal ini pembersih usus yang utama teman-temannya karena kita tahu banyak penyakit ditimbulkan oleh usus yang kotor teman-teman jadi efek yang pertamanya bisa jadi pasien minum ini nanti diare teman-temannya itu hal yang wajar teman-temannya biasalah itu tutorial dari kami teman-teman ya semoga bermanfaat jadi ini sudah kita kasih dosis cacahnya juga seperti ini teman-temannya jadi gampang bagi pasien nanti kita jual per kilonya kalau untuk bajaka tampalah merah ini per kilonya eh kalau harga memang beda-beda teman-teman ya kadang tergantung kondisi pasiennya juga kadang-kadang kalau untuk harga umumnya harganya 250 teman-teman ya per kilo tapi kan kadang-kadang kita ada juga kasihan juga melihat pasiennya jangan nanti kita kurangin harganya itu sudah ongkir teman-temannya untuk jawa-jawa tapi kalau dia jauh tentu nanti kita sesuaikan dengan ongkirnya teman-temannya oke demikian teman-temannya penyelesaian dari kami semoga bermanfaat salam sehat salam Indonesia bebas dari segala penyakit amin ya rabbal alamin bagi ada yang bertanya silahkan wacandra di 0812 78890119 jadi walaupun cacahnya seperti ini teman-teman ya karbajaka ini sudah kita klasifikasikan kasiat jenis manfaat dan kegunaannya dan juga kita sudah banyak testimoni yang sudah sembuh dengan herbal karbajaka jadi beda penyakit beda juga jenis sakar bajakahnya teman-teman enggak sama ya jadi herbal karbajak ini sudah kita pelajari berbagai jenis macam teman-temannya bisa nanti teman-teman lihat testimoni nya di channel candra irawan dan juga teman-teman bisa lihat keterangan tentang ilmu-ilmu akar bajaka ini di channel candra irawan karena kita sudah sejak dari tahun 2019 menjual herbal akar bajakah oke teman-teman ya itu saja infonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih